Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Lanjutan Premier League pekan ke-23 mempertemukan Liverpool melawan Manchester City. Pertandingan tersebut membuat Klopp sesak nafas. Pasalnya The Citizen berhasil menumbangkan Liverpool di Anfield setelah penantian panjang mereka selama 17 tahun. Yang membuat Klopp lebih sesak lagi adalah ketika keeper andalanya yang merupakan salah satu keeper terbaik di dunia ini melakukan dua kali blunder berujung gol. Kejadian tersebut pun membuat kita teringat kembali dengan memori di masa lalu ketika Karius masih membela Liverpool. Yap, Karius memang terkenal sebagai Raja Blunder. Namun jika kita lihat dari proses blunder yang terjadi, sepertinya Ellison mengalami penurunan mental. Ellison tidak bermain seperti biasanya, dia tidak terlihat seperti keeper kelas dunia. Kami membuat dua blunder fatal dan itu terlalu banyak untuk membunuh laga. Pada sebuah laga di mana anda punya momen sangat bagus, dua kesalahan itu membunuh laga. Semua orang tahu itu, tegas Klopp. Namun Klopp tetap optimis pada keepernya itu. Karena sebelum laga, sang keeper sebenarnya bermain sangat tenang. Besok Ellison akan pulih dan baik-baik saja, kata Klopp. Jalan yang pertandingan pun cukup menarik, karena Liverpool sempat menyamakan kedudukan sebelum blunder itu. Penguasaan bola pun juga dibawa ke Dali Liverpool dengan 55% dibanding 45%. Namun untuk masalah efektivitas dalam mencetak, Manchester City lebih unggul. Dan dengan kekalahan tersebut, membuat anak Asu Guardiola koko di puncak dan Liverpool tertahan di beringkat keempat dengan selisih 10 poin. Kira-kira gimana nih posisi Jurgen Klopp di Liverpool? Apakah akan baik-baik saja? Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa pencet tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan update berita tentang bintang lapangan hijau terbaru dari Star Football. Terima kasih.